Intro Sahabat, kita bersyukur bahwa dalam sejarah dunia ini Tuhan menganugerahkan sejumlah orang istimewa yang memiliki pengetahuan yang sangat luas kepiawayan dalam mengolah kata dengan baik serta keterampilan berkomunikasi yang handal sehingga melalui mereka Injil dapat tersampaikan dengan jelas dan menarik perhatian halayak Hal-hal yang sulit dijelaskan mereka kupas tuntas dengan terang Hal-hal yang membingungkan di tangan mereka berubah menjadi gagasan-gagasan yang menarik Maka semakin banyaklah orang yang bergairah menantikan penjelasan-penjelasan mereka tentang kebenaran Sayangnya, sebagian dari mereka tidak terlalu tahan terhadap godaan Seiring dengan berjalannya waktu mereka sadar atau tidak sadar menjadikan diri mereka sebagai pusat yang mereka beritakan bukan lagi melulu kebenaran tetapi juga diri mereka Setidaknya, mereka membiarkan para pengikut atau penggemar tidak lagi mencari kebenaran Melainkan pandangan sang ahli Sabda sang guru besar Mereka tak lagi jadi pemberita Melainkan selebritis Karena itu sahabat Sangat penting untuk terus menjaga kesadaran dan memelihara pengakuan bahwa Pengetahuan yang luas Kepiawayuan mengolah kata-kata dan keterampilan berkomunikasi adalah Anugerah Allah yang harus kita manfaatkan untuk menolong sesama semakin dekat kepada Tuhan Kita tidak boleh membiarkan siapapun mengarahkan fokusnya pada diri kita Melainkan hanya kepada Allah Sehingga, seperti Paulus dalam 2 Korintus fasal 4 ayat 5 dan 6 Kita dengan tegas dapat mengatakan Sebab bukan diri kami yang kami beritakan Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan diri kami sebagai kehambamu Karena kehendak Yesus Sebab Allah yang telah berfirman Dari dalam gelap akan terbit terang Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus Terima kasih telah menonton!